Humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Humus biasanya berwarna gelap dan memiliki kontribusi terbesar terhadap kebertahanan dan kesuburan tanah. Dari kata humus kita juga mengenal kata humilitas yang berasal dari bahasa latin yang bisa diterjemahkan, membumi atau kalau kita berangkat dari definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan rendah hati. Dalam riuh rendah kecenderungan sebagian orang di zaman ini semakin kompetitif, bahkan cenderung berebut menjadi orang nomor satu. Menjadi nomor satu di sekolah, menjadi nomor satu di tempat kita bekerja. Menjadi nomor satu sebagai orang yang dianggap baik, yang dianggap tulus, yang dianggap dermawan. Semua kecenderungan hati manusia yang ingin menjadi nomor satu diberi tempat oleh teknologi dengan menghadirkan fitur-fitur yang mencitrakan kita tampan, cantik, terampil, cerdas, berwibawah, dermawan, dan sebagainya. Sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan pengakuan. Dalam Injil Lukas, pasal 14 ayat 11 dituliskan sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus melalui Injil Lukas menyatakan hal tersebut ketika menyaksikan ada banyak orang berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Apakah dengan memperebutkan menjadi nomor satu, menjadi orang yang paling penting, kemudian hati kita menjadi lebih tenang? Apakah dengan demikian kita merasa kita telah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna? Rasanya tak kebetulan kata rendah hati. Dalam bahasa Inggris humility dan dalam bahasa Latin humilithias berakar dari kata humus yang adalah tanah. Posisinya di bawah dan berwarna gelap, nampak lapuk, kotor, tetapi justru memberikan kesuburan dan pertumbuhan. Hati kita juga membutuhkan humus, dan karena itu berikanlah diri kita sehingga dianugrahi kerendahan hati. Sehingga hati kita tidak menjadi gersang, melainkan bertumbuh subur dan berbuah. Terima kasih telah menonton!